Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan sama-sama belajar membaca peta. Ini adalah salah satu contoh peta. Sebelum kita membaca peta, kita pelajari dulu yuk apa saja sih komponen-komponen pada peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Judul peta biasanya dituliskan di bagian atas peta dengan tulisan bercetak tebal. Judul peta ini adalah sebaran barang tambang di Indonesia. Komponen berikutnya adalah arah mata angin. Arah mata angin digambarkan untuk mempermudah pembaca peta dalam menentukan arah suatu peta. Biasanya menunjukkan arah utara. Komponen berikutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta ini adalah 1 banding 9.867.000. Jadi, 1 cm di peta menggambarkan jarak 9.867.000 cm pada jarak sebenarnya. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda memberikan keterangan yang berisi gambar atau simbol beserta dengan artinya. Legenda biasanya dituliskan di bagian bawah peta atau di sisi peta. Kali ini kita akan membaca sebaran barang tambang di Pulau Sumatra. Coba kita cari, dimanakah letak tambang minyak bumi di Pulau Sumatra? Kita lihat simbolnya di legenda. Lalu kita cari di peta. Letak tambang minyak bumi di Pulau Sumatra terletak di Lok Somawe, Perela, Bengkalis, Tanjung Pura, Sungai Paking, Kepulauan Natuna, Singkawang, Sorolangun, Sungai Gerong, dan Pelaju. Daerah manakah yang menghasilkan emas dan perak di Pulau Sumatra? Kita lihat lambangnya di legenda. Lalu kita cari di peta. Tambang emas dan perak di Pulau Sumatra terdapat di Melaboh, Logas, dan Rejang Lebong. Di manakah tambang bauksit? Kita lihat simbolnya di legenda. Bauksit disimbolkan dengan lingkaran berwarna kuning. Kita cari di peta. Ya, tambang bauksit terletak di Pulau Bintan. Di manakah tambang tembaga? Kita lihat di legenda. Tambang tembaga disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah. Kita cari di peta. Tambang tembaga terdapat di Sorolangun. Tambang apakah yang terdapat di Indarung? Kita lihat di peta. Lalu kita cari arti simbolnya di legenda. Tambang yang terdapat di Indarung adalah tambang semen. Tambang apakah yang terdapat di payak kumbu? Kita lihat di peta. Lalu kita cari arti simbolnya di legenda. Tambang yang terdapat di payak kumbu adalah tambang grafit. Kita coba berlatih dengan peta yang lain, yaitu peta persebaran sumber daya alam tumbuhan di Pulau Kalimantan. Apakah di Pulau Kalimantan terdapat perkebunan kelapa sawit? Coba lihat gambarnya. Ya, Pulau Kalimantan terdapat perkebunan kelapa sawit. Apakah Pulau Kalimantan adalah penghasil coklat? Ternyata pada peta Kalimantan tidak ada simbol tumbuhan coklat. Jadi, Pulau Kalimantan bukan penghasil coklat. Apakah di Pulau Kalimantan terdapat sumber daya alam perhutanan? Ya, Pulau Kalimantan terdapat sumber daya alam perhutanan. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terus semangat belajar ya. Dan jangan lupa kerjakan latihannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! 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 Terima kasih.